Selamat siang semua, pada kali ini kami akan membahas tentang hewan yang termasuk invertebrata yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah kelompok hewan invertebrata yang berhabitat di lingkungan sekitar makhluk hidup, biasa juga disebut cacing pipi. Karena berbentuk tampak pipi, kelompok ini merupakan hewan triploblastik acelomata. Sebagian hewan Platyhelminthes adalah parasit, tetapi ada beberapa jenis yang tidak bersifat merugikan. Hewan pada film ini memiliki struktur tubuh yang sederhana. Terlihat lebih kompleks dari film Porifera dan Coelentera, dilihat dari ciri-ciri, struktur tubuh dan bentuknya, Platyhelminthes terbagi menjadi tiga kelas yaitu, kelas Turbelaria, Trematoda dan Cestoda. Setiap kelas tentu memiliki contoh hewan tersendiri. Berikut contoh hewan Platyhelminthes berdasarkan kelasnya. Pertama, Turbelaria adalah hewan Platyhelminthes yang melakukan hidup dengan bebas, ciri utamanya tidak memiliki alat hisap dan tidak bersifat parasit atau merugikan bagi inangnya. Hewan Turbelaria biasa disebut cacing berambut getar, karena memiliki banyak silia yang digunakan untuk bergerak. Adapun contoh Turbelaria adalah sebagai berikut, Planaria SP biasa ditemukan di daerah bersuhu 18-24 derajat Celcius. Contoh hewan Platyhelminthes kelas Trematoda, Trematoda adalah kelompok hewan yang memiliki alat hisap dan merupakan parasit bersifat merugikan inangnya, Trematoda biasa hidup pada makhluk hidup. Berikut contohnya, 1. Skipistoma hematobium adalah Jenis cacing penghisap biasa ditemukan dalam pembuluh darah atau vena pada saluran kencing atau saluran pencernaan. 2. Fasciola hepatica yaitu organisme merugikan berada di dalam organ hati hewan maupun manusia. 3. Fasciolopsis buski yaitu cacing hisap, yang biasa ditemukan di dalam organ usus makhluk hidup seperti manusia, anjing, babi dan lain sebagainya. 4. Clonorchis sinensis yaitu organisme parasit yang banyak ditemukan dalam organ hati manusia. 5. Sistosoma japonicum, yakni cacing darah, yang hidup di pembuluh darah di balik perut. 6. Paragonimus western mani yaitu jenis cacing yang hidup pada paru-paru hewan vertebrata. Contoh hewan Platyhelminthes kelas Cestoda. Cestoda adalah kelompok hewan triploblastik yang tubuhnya bersegnen. Cestoda merupakan hewan yang bersifat merugikan atau merusak. Pada kepalanya, terdapat skoleks yang berfungsi untuk menempelkan tubuhnya kepada inangnya. Cestoda memiliki bentuk tubuh seperti pita. Karena itu, hewan tersebut sering disebut cacing pita. Berikut ini, contoh hewan Platyhelminthes dari kelas Cestoda. 1. Taenia saginata, yakni jenis parasit yang menempel pada sapi. 2. Taenia solium, yaitu jenis parasit yang berhabitat pada tubuh babi. 3. Dipotriocep halus, yakni jenis cacing yang hidup pada ikan. 4. Ocenococcus granulotus, yakni jenis cacing yang berhabitat pada tubuh anjing. 5. Taenia taenia eformis, jenis parasit yang menempel pada tubuh kucing. 6. Dipilobotrium latum, yaitu jenis hewan Cestoda yang banyak ditemukan pada manusia. Itulah beberapa contoh hewan Platyhelminthes yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, setiap contoh Platyhelminthes bisa bersifat bebas, tetapi sebagian besar bisa memberikan kerugian pada makhluk hidup di sekitarnya. Untuk mengetahui pembahasan hewan yang termasuk invertebrata ataupun vertebrata, silakan tonton video berikutnya, agar lebih banyak mengetahui tentang keberagaman jenis hewan dan ciri-cirinya. Selamat telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.